Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Cikgu R pada kesempatan kali ini saya akan membagikan resep dan cara membuat pisang crispy berselimut kermesan yang betul-betul renyah dapatkan tips-tipsnya untuk membuat pisang crispy berselimut kermesan yang cantik, renyah dan gurih silakan ikuti video saya sampai selesai jangan lupa subscribe, like, dan komen ya nyalakan juga lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video saya berikutnya selamat mengikuti dan semoga bermanfaat bahan untuk membuat kermesan yang perlu kita siapkan 150 gram tepung tapioca 2 sendok makan tepung beras 1,5 sendok makan gula pasir kemudian 400 ml air setengah sendok teh garam 1 butir kuning telur setengah sendok teh baking powder vanili bubuk secukupnya campurkan baking powder dengan tepung tapioca aduk-aduk supaya tercampur rata pindahkan campuran ini ke wadah yang lebih besar tambahkan garam vanili bubuk vanili bubuk gula pasir tepung beras masukkan juga 1 butir kuning telur sambil diaduk-aduk tuangkan air secara bertahap ya teman-teman ini supaya tepung bisa tercampur rata tanpa ada bagian yang bergerindir kita aduk dulu sampai ini tercampur rata ini sudah tercampur rata ya sudah tidak ada bagian yang bergerindir selanjutnya kita masukkan semua air yang tersisa diaduk lagi ini adonannya encer ya teman-teman jadi adonan untuk kremesan lebih encer pastikan adonan ini tidak ada bagian tepung yang bergerindir nah untuk memudahkan menuang adonan ketika kita menggurin kremesan ini maka saya masukkan ke dalam botol teman-teman boleh juga memakai botol boleh juga nanti dituang langsung ya pakai sendok sayur nah botol ini tutupnya sudah saya lubangi seperti ini seperti ini saya lubangi kecil-kecil untuk sementara kita sisihkan dulu selanjutnya kita akan membuat bahan untuk penjelop 70 gram tepung terigu atau sekitar 7 sendok makan tepung terigu kita tambahkan dengan 2 sendok makan tepung maizena atau sekitar 20 gram tepung maizena garam secukupnya gula pasir setengah sendok makan 10 sendok teh vanili bubuk kemudian ditambahkan air secukupnya sampai membentuk adonan yang kental ya teman-teman ya untuk adonan penjelop ini lebih kental dibanding dengan adonan kremesan ya jadi kita tambahkan air secukupnya sambak saja sampai menghasilkan adonan yang kental ya seperti ini jadi adonannya lebih kental dan ini sudah kita angkat cukup selanjutnya kita kupas pisang dan ini saya menggunakan pisang tanduk yang sudah cukup matang teman-teman teman-teman bisa menggunakan jenis pisang apapun yang biasa digunakan untuk gorengan misalnya pisang raja atau pisang pipit dan sebagainya untuk besar kecil pemotongan pisang juga tergantung selera teman-teman ini saya bagi menjadi tiga kemudian saya belah menjadi dua tiap potongannya selanjutnya kita masukkan pisang ini ke adonan pencelup dan siap untuk digoreng ada beberapa cara untuk menggoreng pisang kremes ini yang pertama pisang kita goreng terlebih dulu sampai berwarna agak kekuningan setelah itu baru kita tuang kremesan di atasnya ketika kremesan sudah mulai kokoh tidak terlalu basah maupun tidak terlalu kering bisa kita kumpulkan ke tengah seperti ini ya teman-teman kemudian kita selimutkan pada pisang menggoreng dengan cara ini biasanya menghasilkan pisang yang diselimuti kremesan hanya pada satu sisi saja jadi sebagian ya bagian permukaan atas itu terselimuti kremesan sedangkan bagian bawahnya tidak seperti ini ya teman-teman bersihkan wajan sebelum kita gunakan untuk menggoreng berikutnya supaya hasilnya nanti bersih sehari yang kedua kremesan kita tuang terlebih dahulu setelah agak kokoh tidak terlalu basah karena nanti buyar dan tidak terlalu kering supaya tidak patah kita letakkan pisang kemudian gulung kremesan untuk menyelimuti pisang untuk penggorengan ini hasilnya adalah kremesan bisa menyelimuti seluruh permukaan pisang tetapi untuk jenis pisang tertentu kadang kremesan sudah berwarna kuning kecoklatan atau siap diangkat tetapi pisang di dalamnya belum matang sempurna seperti ini kelihatan masih agak putih pisang yang digoreng di dalamnya kita ulangi lagi menggoreng dengan cara yang pertama goreng pisang sampai kekuningan tapi ini pisangnya saya letakkan di tepi di ujung kalau tadi yang pertama di tengah ini kita letakkan pisangnya di ujung baru kita tuangkan adonan kremesan sama kalau kremesan sudah mulai kokoh bisa kita kumpulkan kemudian kita selimutkan ke pisang ini ini lebih lumayan tetapi masih tetap saja kremesan hanya meliputi di salah satu sisi pisang saja untuk permukaan atas pisang itu terus limuti kremesan sedangkan bagian bawahnya hanya sedikit saja setelah kremesan berwarna kuning kecoklatan kita angkat kemudian ini cara yang ketiga kita goreng sekaligus pisang tidak sampai coklat dan yang agak kekuningan saja kita menggorengnya setelah berwarna agak kekuningan kita angkat dulu kemudian kita tuang adonan kremesan secukupnya setelah adonan kremesan agak kokoh bisa kita kumpulkan di tengah jadi nunggu agak kokoh teman-teman karena nanti kalau terlalu basah itu bisa bubar sedangkan kalau terlalu kering itu nanti bisa patah letakkan pisang yang sudah kita goreng sebelumnya di salah satu ujung kemudian kita selimuti dengan kremesan seperti ini kita tunggu sampai berwarna kuning kecoklatan dan kita bisa mengangkatnya tuangkan adonan kremesan secukupnya setelah kokoh kita kumpulkan ke tengah seperti tadi kita letakkan pisang yang sudah kita goreng agak kekuningan kemudian kita selimuti dengan kremesan jadi sambil menunggu kremesan berwarna kuning kecoklatan bisa mematangkan pisang di dalamnya secara sempurna karena tadi sudah kita goreng sebelumnya sampai agak kekuningan nah setelah kuning kecoklatan kremesannya kita angkat kita tiriskan dulu minyaknya dan inilah hasilnya pisang crispy berselimut kremesan yang cantik contohnya teman-teman boleh memilih salah satu cara menggoreng yang telah saya jelaskan tadi ini saya cicipi betul-betul renyah ini teman-teman kurih renyah empuk ini terima kasih telah menyaksikan tayangan video saya semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like dan komen ya nyalakan juga lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video saya berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh